Assalamualaikum hari ini saya mau masak telur untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada dua butir telur pecahkan telur di satu mangkok lalu kocok lepas saja ini telur tidak saya kasih bumbu ya kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ditambahkan sedikit garam sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka lalu untuk campurannya saya tambahkan dua buah tomat nah ini tomat kita itu ya kita kupas terlebih dahulu jangan lupa dicuci bersih ya ini sudah bersih dan kita kupas kalau teman-teman tidak mau ribet dikupas menggunakan pisau seperti ini ya dikupas sedikit demi sedikit begini silahkan direndam dengan air panas ya teman-teman air mendidih rendam tomat dengan air mendidih lalu diamkan kurang lebih lima menit nanti kulitnya akan mengelupas sendiri ya boleh ditarik saja menggunakan tangan tanpa menggunakan harus menggunakan pisau tapi ini disini saya menggunakan pisau sakupas seperti ini saja lalu potong-potong nah ini saya potongnya ini tidak mau ini ya tengahnya keras jadi tidak mau buangkan saja ini tomatnya kurang matang ya teman-teman tapi tidak apa-apa nah saya potong kecil-kecil saja nah kemudian saya potong-potong seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya lalu ini ya teman-teman saya tambahkan sedikit tahu ya ini tahu jangan lupa cuci bersih dan potong-potong potong-potong ya ini motongnya disesuaikan saja ini saya motongnya seperti ini saja dulu kalaupun tidak ada tahu boleh di skip saja nggak papa nah ini saya potong seperti ini lalu tambahkan satu pohon daun ketumbar jangan lupa cuci bersih ya dan ini saya potongnya potongnya kecil-kecil saja seperti ini lalu saya tambahkan dengan dua pohon daun bawang ya kita potong kecil-kecil jangan lupa cuci bersih cuci bersih dulu lalu potong-potong ya seperti ini kemudian tambahkan 3 iris atau 3 potong jahe nah ini jahe jangan lupa cuci bersih ya teman-teman lalu potong-potong seperti kore api lalu siap masak panaskan kurang lebih setengah sendok makan minyak setelah minyak panas lalu masukin ini ya tomat kita oseng-oseng ya untuk tomatnya biar harum sekalian masukin jahe tomat kurang lebih lalu tambahkan air masuk jangan lupa gunakan air panas ya atau air mendidih biar cepat mendidih ya jadi tidak usah menunggu lama-lama nah ini airnya saya menggunakan 600 ml air ini air sudah mendidih ya biarkan mendidih sampai tomat matang tomat sudah kurang lebih matang lalu masukkan ini ya tahu kita aduk merata biarkan mendidih lagi kuah sudah mendidih nah ini sudah seperti ini dan kemudian bumbu dengan ini ya satu sendok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan setengah sendok teh gula sedikit merasa bubuk tambahkan kurang lebih setengah sendok makan ini ya kecap asin dan tambahkan kurang lebih setengah sendok makan minyak wijen kita aduk merata hmm gaunya harum banget sambil diaduk rata ya teman-teman jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang silahkan ditambahkan ya mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu jamur atau penyedap rasa silahkan nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke tambahkan sedikit tepung pengental ya ini jangan terlalu banyak ya sedikit saja dikira-kira saja jangan terlalu encer nah seperti ini sudah oke ini tidak tidak encer ya dan tidak sangat kental tidak terlalu kental nah seperti ini dan kemudian masukkan telur jangan lupa untuk apinya dikecilkan saja ngaduknya pelan-pelan apinya sangat kecil bila perlu apinya dimatikan saja ya nah seperti ini ini hasil telurnya bagus banget nah ini hasil telurnya itu ya teman-teman lembut banget ya hoa ya kalau di Hongkong namanya hoa ya super soft sangat lembut dan kemudian tambahin sedikit daun bawang tambahkan sedikit daun ketumbar kita aduk merata saja uh harum banget lalu ini ya teman-teman tambahkan sedikit bul beris ya atau koji beris atau keiji ya kalau di Hongkong tambahkan saja dan kita aduk merata wow ini segir banget ini rasa pun sudah oke ya sudah mantap banget dan kemudian siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini ya resep sup tomat atau resep sup tahu boleh dinamakan resep sup telur resep yang sangat simpel mudah cara buatnya untuk bahan pun mudah didapat harga terjangkau ya murah meriah resep ini sangat enak banget ya teman-teman tentunya resep ini disukai keluarga anak-anak pastinya juga suka banget ya karena ini enak banget seger banget dan sangat menggoda selera resep yang sangat simpel dan sangat menggoda selera cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gado seperti ini juga nikmat dan ini itu tidak kental tidak encer dan yang jelas untuk telurnya ini lembut banget yang pasti sangat menggoda selera nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati